Diduga mengalami remblong sebuah truk pengangkut pipa menabrak pembatas jalan hingga terguling di jalur pantura batangan penyeputi Situpondo. Upaya evakuasi korban kecelakaan truk yang terjadi di jalur pantura hutan baluran langsung dilakukan oleh petugas. Meski mengalami kesulitan, namun polisi dan warga sekitar dapat mengevakuasi sopir truk yang telah meninggal dunia tersebut. Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan menikung dan kepolisian memastikan remblong sebagai penyebab kecelakaan tersebut. Sementara itu dampak laka tunggal ini petugas masih memperlakukan sistem buka-tutup arus lalu lintas. Lintasnya disitu karena posisi sopirnya itu ada di bawah pagi waktu truk yang ditarik tadi. Susah nggak tadi proses itu? Ya susah mas, karena posisinya kan ada di bawah kejepit. Setelah mobil ditarik masih kejepit sama pagirnya. Jadi pagirnya harus dipotong tadi pakai elas itu mas. Bukan sementara truk mengalami abulang atau selip sendiri. Tadi ada saksi yang saya temui di sebelah sana menyampaikan truknya berjalan kencang sekali dari arah barat menuju ke timur, kemudian terjungkil. Terima kasih telah menonton!